Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tema materi tentang elektronik berbicot atau yang sering kita kenal dengan istilah EHR atau kam data kesehatan berbasis elektronik yang perlu kita pahami dari EHR adalah dia merupakan catatan elektronik yang sifatnya koperhensif atau merupakan gabungan atau integrasi dari sistem informasi yang memang terdiri dari beberapa database informasi kesehatan kalau mengacu pada pengertian dari National Center for Research atau NCR2 tahun 2006 maka EHR ini merupakan salah satu platform atau aplikasi yang memang berfungsi sebagai catatan elektronik kesehatan yang sangat komprehensif berbeda dengan konsep EMR atau Electronic Medical Record maka konsep EHR ini lebih menekankan pada bagaimana recording informasi kesehatan yang sifatnya lebih menyeluruh baik konteks data klinis ataupun data yang sifatnya administratif yang kalau kita lihat melibuti beberapa pencatatan ya demografi pasien catatan kemajuan pasien kemudian obat data pemeriksaan lab laporan dan seterusnya bahkan beberapa memang EHR juga tidak hanya konsen kepada data-data yang sifatnya individual record tapi juga fokus kepada analize data aggregate ya atau berbasis pada data yang sifatnya lebih luas ya masyarakat nah kemudian kalau kita lihat prinsip dari EHR kita harus pahami bahwa EHR memiliki cakupan yang lebih luas ya berbeda dengan konsep EMR yang sering kita pahami bahwa konsep EMR itu lebih konsen kepada catatan medis pasien namun EHR ini memiliki cakupan yang lebih luas kemudian dokumentasi pengen kesehatan pasien secara menyeluruh dan yang ketiga adalah modul aplikasi meliputi data administratif dan juga data klinis dan kalau kita lihat memang EHR ini memiliki fleksibilitas dan kecepatan akses informasi karena memang dia menekankan pada aspek integrasi data dan informasi kesehatan dalam satu platform jadi semua kegiatan pencetan pasien baik data administratif kegiatan administratif dan juga klinis digabungkan atau diintegrasikan dalam satu platform yaitu EHR kemudian yang boleh kita pahami bahwa komponen utama dalam sistem EHR ini sebenarnya sama dengan komponen sistem yang lain kita harus pahami bahwa tiga komponen utama ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan EHR itu sendiri yang pertama ada software kemudian hardware dan juga brandware nah untuk software kita harus perhatikan bahwa pertama adalah bahasa pemprograman yang ingin diterapkan apakah memang kita menggunakan pendekatan aplikasi desktop atau web atau mobile base server yang akan menggunakan server yang kita pakai ambil contoh ketika kita ingin mengembangkan dengan pendekatan web base maka kita bisa menggunakan HTML atau kalau kita menggunakan pendekatan desktop base kita bisa menggunakan server dan selanjutnya kemudian database yang ingin kita bangun apa apakah SQL atau SQL server atau database yang lain atau mungkin database konfresional menggunakan akses dan selanjutnya tergantung dari pilihan kita kemudian yang perlu kita perhatikan adalah OS server yang akan kita pakai atau operating system server apakah kita menggunakan sifat open source misal Ubuntu kemudian Linux dan seterusnya atau server yang license apa namanya baik berupa Windows ataupun Windows server yang lain kemudian yang keempat adalah keadanya kecederian Apache server kelima aplikasi EHR itu sendiri dan aplikasi penunjang lain yang memang dibutuhkan dalam apa namanya operasional software itu sendiri kemudian yang tidak malah penting adalah hardware pertama adalah bagaimana ketersediaan komputer server baik server pelayanan ataupun server development kemudian yang kedua adalah komputer client yang nanti akan digunakan oleh user sebagai kegiatan operasional pencatatan dan pelaporan by system hal itu sendiri kemudian yang ketiga switch R group UPS carikan internet dan sebagainya ini memperkenalkan beberapa yang masuk kategori hardware artinya bahwa hardware itu disediakan memang menyesuaikan dari apa namanya juga spesifikasi dari software itu sendiri sehingga baik antara software dan hardware pun nanti juga seirama jadi kalau kita mengembangkan sistem software yang cukup kompleks maka hardware yang kita sediakan pun juga semenunjang itu sehingga nanti dalam operasional dan juga memilih sistemnya juga jauh akan lebih optimal kemudian jaringan jaringan juga sangat penting ya karena EHR itu sendiri memang berbasis elektronik dan disitu ada integrasi semua layanan dan sebenarnya memungkinkan bahwa EHR itu dapat diakses atau open access bisa diakses oleh pengguna secara langsung kecepatannya memang memerlukan aksesibilitas dan juga efisiensi pelayanan yang cukup baik maka jaringan pun harus juga diperhatikan dalam implementasi EHR ini kemudian brandware itu adalah orang yang menggunakan atau terlibat langsung dalam implementasi sistem itu sendiri yang pertama adalah developer adalah pengembang disitu ada beberapa contoh ada sistem analisis atau orang-orang yang memang bertugas melakukan analisis sistem baik itu analisis masalah analisis kesiapan analisis kebutuhan dan sebagainya kemudian programmer dia orang-orang yang memang mendesain sistem informasi kemudian merancang dan mengembangkan sistem informasi kemudian database administrator dia fungsinya memang mengelola database dan juga mendesain struktur database yang akan digunakan oleh sistem kemudian network administrator yang memang profusi bagaimana tugasnya adalah melakukan setting instalasi dan juga permintaan jaringan rabbit center tugasnya untuk bagaimana membuat interface sistem itu cukup user-friendly dan menarik software dan teknikal support ini beberapa memang tenaga teknis yang memang memahami penggunaan beberapa software yang menunjang untuk pengembangan sistem kemudian yang kedua adalah user orang yang menggunakan pengguna langsung ataupun pengguna akhir baik yang memang dia langsung menggunakan sistem untuk menggunakan pengimpan dan juga yang memang hanya menurutkan informasinya saja atau end user biasanya ini adalah pengambilan keputusan atau pimpinan direksi dan seterusnya proses pengembangan kalau kita lihat kita away dari user EHR itu segini kan memang langsung diterapkan atau digunakan oleh user baik dokter langsung melakukan catatan atau mengibatkan catatan tindakan diagnosis atau resep langsung EHR ataupun perawat yang dapat mengibatkan pemeriksaan penandaran vital ataupun elektronik keperawatan langsung ke sistem nah kira-kira yang kita kebutuhan data dan juga proses bisnis yang dia inginkan terkait sistem karena memang fungsi dari EHR ini nanti adalah membantu user dalam operasional kegiatan sehari-hari maka nanti baru tugas dari instalasi rekamedis kenapa rekamedis karena rekamedis itu merupakan center data atau information semua kegiatan layanan di fase yang kes itu semua meranya rekamedis maka RM pun juga mempertimbangkan data-data atau kegiatan atau database dan juga proses yang diinginkan oleh user harus disesuaikan oleh instalasi rekamedis nanti karena kaitannya dengan bagaimana proses filing sistem kemudian manajemen data dan informasinya sampai dengan proses coding mixing kemudian kelaporan dan selanjutnya nah ini yang harus di pertimbangkan maka memang penting unit rekamedis mengetahui bagaimana permintaan user kemudian setelah unit rekamedis baru nanti diserahkan proses berikutnya adalah ke instalasi series atau IT disinilah dia sudah mulai memitakannya bagaimana standarisasi data dan informasi dan juga mulai merancang bagaimana platform dan juga basis data yang memang diinginkannya yang memang sesuai untuk menunjuk kegiatan-kegiatan layanan di rumah sakit atau dalam konteks ini adalah bagaimana EHR dapat menjadi solusi bagi masalah yang ada di kemudian baru setelah itu masuk ke sistem analis bagaimana melakukan analisis kebutuhan permasalahan yang nanti mungkin akan timbul dan saat ini sudah timbul dan juga analisis kesikapan dari pengguna itu sendiri baru nanti proses programmer yang dia sudah mulai merancang sistem membuat sistem melakukan pengodean dan lain sebagainya baru setelah sistem jadi dilakukan tester atau dicoba dan kemudian ketika sudah ada perbaikan perbaikan maka sistem siap diimplementasikan atau digunakan oleh user atau end user kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan pertama adalah EHR itu sebelum kita melakukan implementasi EHR penting kita melihat tingkat urgensinya apakah memang EHR itu cukup urgen atau memang cukup penting untuk diterapkan atau diimplementasikan di pasien keseks kemudian yang kedua adalah kita harus perhatikan bahwa formulir RM itu tidak bisa langsung disistemkan atau tidak ujuk-ujuk tiba-tiba form manual langsung dirubah by sistem elektronik karena ini ada hubungannya dengan laporan maka standarisasi data kemudian penyusuan proses bisnis atau workflow dari sistem apa namanya sistem kerja pun itu harus diperhatikan juga kemudian yang ketiga ya perhatikan nanti siapa yang bertanggung jawab untuk meng-input kemudian itu tanggung jawab siapa aksesnya nah ini ini yang berkaitan dengan akses ya pelakukan data siapa yang boleh tambah upah dan hapus atau role-nya nah ini juga penting karena nanti berkaitan dengan aspek security dan privacy jadi tidak semua orang dapat mengakses data informasi maka penting kita harus melihat siapa saja yang boleh mengakses modul tindakan tertentu ya akan sangat berbeda misalnya modul atau informasi yang di inginkan oleh user kemudian user yang dia tenaga administratif kemudian dokter perawat dan juga end user yang memang dia pimpinannya jadi kebutan mereka akan data informasi berbeda-beda maka perlu dibuat rule atau akses yang berbeda pula kemudian ya pastikan catatan historis tetap ada atau lock karena kita akan tahu atau mendeteksi sejauh mana sistem itu dapat melikot beberapa kejadian-kejadian yang sudah dilakukan atau mungkin user yang sudah meniburkan untuk antisipasi ketika terjadi kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang memang tidak kita inginkan sehingga penting catatan histori atau lock kemudian perhatikan juga sistem recovery-nya apakah sistem memang mampu melakukan sistem recovery-nya terutama kalau memang berkaitan dengan adanya nanti ancaman privacy data kemudian ketidak amanan data kemudian data hilang terhapus itu penting makanya sistem recovery itu yang harus nantinya dapat menunjang atau menjadi sarana untuk melindungi data-data dan informasi dalam sebuah sistem nah ini merupakan fitur utama di AR yang sering kita sebut sebagai clinical documentation karena ini sifat yang dilakukan klinis seluruh dokumentasi kegiatan klinis itu semua terikot ke dalam AR artinya fully electronic sudah paperless nah kemudian ini beberapa fitur lainnya di AR contoh kayak integrasi BPJS kesehatan ada delivery etiket atau labeling skala ini kemudian AR bisa diakses via internet bebas artinya pasien bisa mengakses data informasi kemudian adanya penjatuhan operasi atau remainder menggunakan SMS atau peringatan ketika ada jatuhan operasi oleh dokter modul kebedaan atau keperawatan elektronik asuan keperawatan modul pengeluaran tarif rencana pengajuan dan implementasi digital rekamedis terutama alih media atau yang EKG atau foto radiologi atau yang kita kenal istilahnya PAX ya Better Activing Communication System nah ini contoh tampilan dari EHR banyak beberapa platform menyediakan EHR online ataupun aplikasi open source bisa kita akses di internet contoh ini kita bisa melihat misal pasien ini usia berapa umur berapa kemudian dia ada beberapa catatan inkorn detail misal ini prosedur observasi kemudian pemersian fatal kemudian history jadi family ada catatan kesehatan keluarganya kemudian imunisasi ada social history dan juga past medical history ada penjadwalan dan seluruh ini catatan pemeriksaan fisiknya kemudian ada alergi misalnya disini ketika ada alergi maka ketika ada dokter yang memberikan obat obat tertentu dia memasukkan resep ke dalam sistem maka dokter akan mendapatkan alat atau peringatan bahwa pasien tidak bisa mendapatkan obat tersebut karena dia mengalami alergi obat X disitulah nanti dokter bisa langsung melakukan koreksi sehingga meminimalis terjadinya medical error atau kesalahan dalam tindakannya ini kalau ada alergi sehingga dokter akan diberikan pilihan untuk diberikan obat obatan yang lain atau yang beberapa fitur-fitur yang lain di EHR yang nanti bisa cukup banyak dan cukup kompleks karena memang EHR ini fungsinya cukup 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 luas ya cakupannya cukup luas contohnya misalnya ada penjadwalan ketika nanti ini pasien S kita jadwakan untuk operasi pada jam sekian menit sekian tanggal sekian nanti dokter akan mendapatkan alat di sistem dokter di sistem pasien pun pun juga ada alat di bawah pada jam sekian nanti pasien harus dipersiapkan untuk masuk ke operasi kemudian di sistem perawat pun juga akan ada alat agar dia segera menyiapkan operasi dari pasien dan lain sebagainya ini juga ada silpam periksaan catatan kemudian ada juga biaya yang dikeluarkan oleh pasien saya kira itu apa namanya materi berkaitan dengan IHR atau elektronik dan ikot kurang lebihnya maaf selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh